Kisah wanita yang bercerai usai menikahi diri sendiri selama sehari Mungkin agak aneh menikah dengan diri sendiri Namun ini terjadi Seorang influencer Sophie Moore yang berasal dari Argentina Mengumumkan pernikahannya dengan dirinya sendiri pada bulan Februari Melansir dari India Times Ia terlihat mengunggah potret mengenakan kerudung putih panjang dan mahkota emas Namun alih-alih langgeng Wanita 25 tahun itu segera menceraikan dirinya sendiri setelah menikah sehari Moore mengungkapkan alasannya tak tahan dengan pernikahan aneh yang ia jalani Mengingat alih-alih mendapatkan kepuasan teman bercerita seperti pasangan pada umumnya Moore hanya mendapati dirinya seorang diri jika menikah dengan diri sendiri Keputusan Sophie Moore ini sempat berujung pada menarik perhatian netizen Tak sedikit para penggemarnya yang ikut menyikapi keputusannya menikah dan menceraikan diri sendiri tersebut Semuanya bermula pada awal bulan Februari 2023 kemarin Sophie Moore mengatakan bahwa dia akan menikahi dirinya sendiri Pengumuman itu ia unggah dalam sebuah postingan di internet Saat dia berpose dengan gaun putih dan kerudung yang diakhiri dengan mahkota emas Tak hanya itu ia juga memotong kue pernikahan Influencer berusia 25 tahun yang memiliki lebih dari 500 ribu pengikut di Instagram dan Twitter Mengungkapkan pada saat itu bahwa dia telah membeli gaun pengantin Dan membuat sendiri kue untuk memperingati hari itu Sophie Moore sempat mendapat berbagai komentar dari netizen Mereka menyebut aksi menikahi diri sendiri itu hanya untuk mendapatkan perhatian Terlepas dari itu Moore mendapatkan dukungan dari banyak pengikutnya di media sosial Namun keesokan harinya tak lebih dari 24 jam kemudian Sophie memutuskan memproses perceraiannya sendiri setelah seharian menghabiskan waktu pernikahan Hal itu ia tuliskan lewat update terbaru kisah pernikahannya tersebut Ia mengaku tak tahan menikah dengan diri sendiri yang memutuskan bercerai untuk berjaga-jaga Mendengar berita itu tak sedikit para penggemar yang merasa sedih Sementara itu banyak yang hanya mengolok-ngolok situasinya Orang-orang yang khawatir dengan influencer menyarankan agar dia menyelidiki masalah kesehatan mentalnya Dan mencari cara lain untuk memenuhi tujuannya Banyak yang menasehatinya untuk menemui terapis Sementara yang lain yakin bahwa aksi itu adalah skema untuk mendapatkan pengakuan dan pengaruh Yang berhasil dikumpulkan Sophie setelah hanya memposting satu tweet dengan dirinya dalam gaun putih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!